Hai Oke ini sepertinya ada yang seru ini ya ini ya seperti ini ya ini kan min-min plus-plus ya Oke kita pulikan suaranya perhatikan ya sahabat saya akan coba merah-merah hitam hitam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teman-teman saudara-saudara dan seterusnya dimanapun berada di video ini saya mau tes power mini ya kemasannya seperti ini ini namanya power tpa3 110 untuk tegangan suplainya 8 pol hingga duplaman 26 pol jadi pakai adaptor 24 pol bisa-bisa ya pakai yang 12 bisa ya pakai yang 15 pol bisa ya untuk ini untuk power ini ya ini dayanya 30watt kali dua ya itu pakai speker bekas TV juga bisa dan impedansi 4 dan 8 ohm ya untuk arus misalkan sahabat menggunakan adaptor itu minimal 2 ampere ya 3 ampere bagus seperti itu Oh adaptor lima ampere bisa-bisa ya tidak masalah ya tapi kalau ini minimal 2 ampere dikasih 1 ampere ya tekor ya kalau adaptornya 5 ampere ini membutuhkan 3 ampere dia tidak masalah ya tidak masalah ya kecuali ada shot komponen didalam sini dia akan terbakar karena ketika shot ampernya naiknya seperti itu ya sahabat pakai yang 5 ampere bisa pakai yang saya tampil juga bisa ya cuman suaranya tidak masalah ya oke seperti ini ya ini harganya saya beli 18.000 ya oke saya rakit sudah dirakit ya ini mudah sekali rakit ya ini saya kasih kabel besar ini karena lubang ini besar nah ini 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 modelnya ya kalau TPA 310 itu chipnya ya keterangan di jualnya seperti itu disini ikuti saja ya sahabat nah nah R-min kasih gabel hitam ya R-plus kasih kabel merah L-min kasih gabel hitam dan GNG ini min ya PCC ini 12 pol atau 15 pol ya seperti itu ya ini saya kasih soket seperti ini supaya tinggal colok ya ini streo ya sahabat nah jadi cara pasang potensionya ini saya pakai potensi ke bekas 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 spam itu ya jadi caranya kalau potensio itu seperti ini ya ini kecil ya susah jelasinnya nah ini ini seperti ini ya ini kan mono ya kalau streo ya kita pakai yang streo ya jadi untuk ini kan satu dua tiga satu ini ground ya nah ini ground yang tengah ini ya yang kabelnya tidak ada kulitnya jadi dari sumber musik ini ya masuknya ke kaki nomor tiga ini ya disolder ke sini dan yang tengah ini dan yang tengah ini larinya ke sini ya seperti itu ya nah ini nah ini ya ini kan streo ya nah ini ini dari sumber musiknya nih ya dari sumber musik MP3 atau apa ya itu disolder ke paling pinggir ini kalau dibalik kita bingung jadinya jangan dibalik ya jadi ini seperti ini kan streo ya Nah jadi yang putih merah ini orangnya harusnya merah dari input dari sumber musik kita solder paling pinggir dan putih-putih ini ya kalau dibalik kita bingung jadinya jangan dibaliknya jadi jadi jika putihnya di kaki bawah Hai untuk keluarnya putih juga yang di kaki bawah L ya jadi seperti itu masalah untuk groundnya ini ya ini ground ya Hai itu digabungkan saja nabat nah itu kan saya gabungkan saja seperti ini Hai ini kelihatan nabat nah oke nah ini saya tancap ke MP3 ya seperti itu ini sengaja saya solder duluan karena menjelaskannya sambil nyoder itu kurang enak agak repot ya nanti malah tidak jelas juga ya nah jadi maksudnya kesini seperti itu sama untuk ukuran ini ini ya seperti ini kita ukur dulu ya anggap saja ini panjangnya ya 5 senti koma 4 5 koma 3 mili ya 5 koma 3 mili kali 4 koma 5 ini kelihatannya sahabatnya kecil dan tingginya ini tingginya sama dengan leko ini 1,2 seperti itu oke oke ini saya pakai adaptor 2 ampere sahabatnya kita colok ya Hai nah ada lampunya ya sahabat nah ini keren juga ini ya saya menggunakan spekernya ke spekernya saya menggunakan spekernya sahabat ya ini spekernya ntar ya di bawah meja ini satu spekernya dan di sebelah sana ada dua ya oke ini ya saya perlihatkan spekernya nanti sahabat malah Hai nyari spekernya nah ini ya di bawah ini ya ini bekas TV ya dan ada lagi ini nah ini ini bekas TV juga ya termasuk ini ya ini spekernya empat ini cekernya isinya dan ini ini empat ini juga ya cuman ini eh pokoknya ya kalau yang itu magnetnya besar karakter low-nya ya seperti itu ya kalau yang ini saya kasih dua ya empat ini sama yang dua ini dua ini kita lanjut kita lanjut kita lanjut ya ini saya pakai musik dangdut ini streo ya kalau ini ground ya min dan ini spekernya yang merah oke kita coba naikkan volume ya ini udah mentok ya oke saya chabat streo ya ini sepertinya ada yang seru ini ya ini ya seperti ini ya ini kan min-min plus-plus ya Oke kita pukul kan suaranya perhatikan ya sahabat saya akan coba merah-merah hitam-hitam ya jadi seperti ini ya sahabat ini kan nah ini seperti ini ya ini kan min plusnya R ya dan ini min plusnya L ya ketika saya pindahkan ini ke sini suaranya kecil nah ini ya harusnya yang hitam ini gabung ya kalau power biasa ya ini cukup unik juga ya merah hitam-hitam malah bunyi dia ya nah itu musiknya habis nah hitam-hitam bunyi nah kalau merah-hitam dikit ya tapi kalau min R dengan plus R ya dia suaranya normal kalau dipindah ke sini suaranya kecil ya ini saya kecilkan suaranya supaya kedengeran ya nah bagus juga ini ya oke kita coba ya karena min-min suaranya ada juga plus-plus suaranya ada juga kita coba ukur ya apakah ada DCO-nya seperti itu sahabatnya kita ukur cara yang ukurnya ya kita tutup volume-nya ya kita ukur apakah DCO-nya tinggi ya nah tidak ya tidak tinggi ya normal ini ya saya ukur merah hitamnya normal kita ukur merah-merah ya ada DCO-nya atau tidak normal juga ya kalau hitam-hitam normal juga ya wah berarti memang power ini seperti itu ya bisa bunyi merah sama merah seperti break seperti itu ya power bebas ya bisa dibalak-balik ya sahabatnya oke sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh